Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Informasi yang kami peroleh Bapak Prabowo Subianto Akan deklarasi Dalam minggu depan Sehingga Kita juga menunggu Namun Kita pernah bertemu Seluruh kader Partai Gerindra Dan anggota DPRD Partai Gerindra Sampai DPRD Kabupaten Kota, Provinsi Dan DPRD Bersama dengan kader-kader Pengurus KPI Dan macam-macam Akhirnya Sekitar 20.000 Dan terus terang Sampai saat itu Belum ada Pernyataan dan keputusan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Secara paket Yang ada Hanya calon Presiden Dari Partai Gerindra Bapak Letnan Jenderal Burna Wiraw Sekarang sudah Jenderal Sebagai calon Presiden Yang ketiga kali Sedangkan Wakil Mohon maaf Kita menunggu dulu Untuk Deklarasi Minggu depan Yang gubernur Barangkali Mereka baru berpikir Karena mereka sendiri Juga masih Bayang-bayangkan Siapa lagi Kita sudah ambil keputusan Untuk calon Gubernur Nanti kita Otoritasnya Kita percaya dulu Dari bawah PHC Dari seluruh NTT Datang kepada DPC Baru Naik ke DPD Untuk Besuara Bumpakan bersama Sampai calon kita Namai dan Adi-adi Kepat Jawa mana Peminta Pemintaan Partai Gerindra Itu yang pertama Yang kedua Untuk Abang Oni Semua kaget Abang Hari ini Di sini Ini kali ketiga Abang Dari PDI Perjuangan Ke Golkar Setelah itu Terakhir ini Ke Gerindra Yang pertanyaannya Apa misi utama Abang Ke Partai Gerindra ini Sementara kita juga Belum Lebih jauh Sebelum Jadi kolkar itu Seperti apa Begitu Itu pertanyaan saya Terima kasih Sudah di Dicanangkan bahwa Bapak Diusung Bergerindra Untuk Jadi Bupati Bakal calon Bupati Lembata Minta pernyataan Sedikit soal Kalau siap Pasti siap Tapi Kira-kira Sebagai Bakal calon Apa yang mau Dilakukan Untuk Lembata Komitmennya Kalau ditanya Siap Pasti siap Bapak 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Merajut Terima kasih Saya Bersama Partai Yang namanya Gerindra Ini Sekarang Provinsi Flores Itu lagi Dibicarakan Tetapi Belum ada Tindak lanjutnya Langkah-langkahnya Seperti apa Belum ada Sampai sekarang Kira-kira Partai Gerindra Sendiri Punya sikap Politik Terhadap Wacana Provinsi Flores Seperti apa Terus yang berikut Saya minta Abang Honing Sebagai toko Dari Flores Untuk memberikan tanggapan Terkait dengan Wacana ini Kemarin Baik Dima hari yang lalu Panitia Pembentukan Provinsi Flores Datang ke kantor DPD Untuk Memohon Dukungan Dari Partai Gerindra Saya menerima Dan waktu itu Saya menyampaikan Tiga orang Ketua Panitia Dari Manggarai Terus Salah satu toko Anak Apa Anak Flores Dari Flores Dia dari Australia Datang memberikan Apresiasi dukungan Tiga orang Saya bilang prinsipnya Prinsipnya Kami memberikan Apresiasi dukungan Prinsipnya Tetapi Kondisi sekarang Harap dimengerti Dengan COVID Terus Seroja saja Seluruh Pertumbuhan ekonomi Hampir kembali Ke titik nol Implementasi Dari proses Perjuangan Untuk Untuk Provinsi Flores Pulau-pulau di Flores Menjadi provinsi Membutuhkan Waktu Tenaga Biaya Dan dukungan politik Saya bilang Saya bilang kepada Pak Saya bilang kepada Pak Kalau bagi saya Proses ini Terus berjalan Tetapi Mesti menekirkan Situasi Kondisi Ekonomi Dunia Dan Indonesia Termasuk NTT Bapak Diat saja Sekarang Di NTT Untuk Rakyat makan Minum saja Justru Susah Itu satu Yang kedua Juga Apresiasi Untuk Dukungan APBD Termasuk Dukungan Dari Tokoh-tokoh Bupati Dan DPRD Safe Flores Sebenarnya Sudah ada Sebenarnya Sudah ada Tetapi Sekarang Ini Belum Ada reaksi Yang proaktif Untuk Percepatan Peningkatan Provensi Flores Oleh karena Situasi Dan Kondisi Dunia Termasuk Kita di NTT Mengalami Covid Dan ini Sangat Yang ketiga Kita juga Menghadapi Tahun 2024 Pemilihan Presiden Lampu Presiden Gubernur Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Wari Kota Selain itu Juga Untuk Pemilihan Presiden Mesti Terintegrasi Hasil Pemilu Legislatif Dan Pemilu Dewan Permokilan Dua-dua Itu Terintegrasi Baru Menjadi MPR Baru Pilih Semua ini Membutuhkan Waktu Tenaga Dan Biaya Marianusai Tapi sekarang Dia tidak Sekuat Wacana Seperti Pirodi Projek Kemarin Nah Jadi saya pikir Biarkan saja Ini menggelinding Sampai pada titik Tertentu Memang kemudian Digelurakan Secara bersama-sama Pengalaman saya Ketika Provinsi Pertama Kali Mekar Pasca Reformasi Adalah Provinsi Gorontalo Pada saat itu Proposal yang Juga mau Dimekarkan Adalah Flores Tapi Sebagian Besar Elite Flores Yang ada Di Jakarta Saya tidak Perlu Sebut Nama Tapi Dia bilang Ini Saya minta Kesurya Di Sudajah Waktu itu Menteri Dalam Negeri Untuk Tidak Meloloskan Proposal Itu Itu Yang Saya ingat Betul Jadi mudah-mudahan Kedepan Secara pribadi Saya Apa namanya Memberikan Respon Positif Atas itu Tapi Timingnya Belum Pas Sekarang Biarkan Saya Menggelinding Dulu Sesudah Pemilu Dua Tiga Tahun Kemudian Mudah-mudahan Sesudah Ini Pak Sesudah Kita ini Kan Ada Event Besar PON Event Besar PON Jadi Sesudah PON Kalian Karena PON Itu Pasti Semua Vinyu-Vinyu Yang Ada Di Flores Sepak Bola Misalnya Stadion Terbaik Itu Kan Ada Di Inde Katanya Juga Termasuk Stadion Yang Akan Dipakai Di Tahun 2028 Mungkin Sesudah Itu Baru Kita Bicarakan Secara Serius Pemekaran Saya Pertama Pemekaran Terima 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 Periode Ketiga Saya Menjabat Seperti Anggota DPRD Saya Masih Ketua Komisi Satu Jadi Sejak Periode Pertama Saya Ketua Komisi Satu Dan Sampai Hari Ini Masih Tetap Ketua Komisi Satu Dan Hal Yang Ditanyakan Tadi Itu Hal Yang Berkaitan Dengan Apa Menjadi Komisi Satu Nah Kaitan Dengan Pemekaran Wilayah Kita Harus Melihat Dari Kerangka Peraturan Perundang Sebelumnya Kan Berlaku PP78 Tahun 2007 Itu Masanya SBY Ketika PP78 Tahun 2007 Itu Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Penghabusan Daerah Otonomi Ada Dua Pintu Satu Pintunya Pintu Politik Melalui Komisi 2 DPRD Satu Pintunya Beredar Pemerintah Oleh Presiden Pak SBY Waktu Itu Pintu Pemerintah Ditutup Maka Terbukalah Hanya Satu Pintu PP78 Tahun 2007 Sehingga Adonara Dan Lain-lain Itu Berproses Ketika PP78 2007 Sudah Berlaku Sekarang PP78 2007 Sudah Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi Dengan Berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Proses Pembentukan Daerah Otonomi Baru Menjadi Lebih Teknokratis Lebih Teknokratis Hal-hal Kaitan Dengan Aspiratif Dan Politis Itu Belum Tuntas Nah Kaitan Dengan Hal Teknokratis Ini Kita Masih Menunggu Dua Rancangan Peraturan Pemerintah Yang Sampai Sekarang Belum Disetujui Rancangan Pemerintah RPP Pertama RPP Pertama RPP Tentang Desain Besar Penataan Daerah Itu Sampai 2025 Mestinya 2026 Nanti Itu Akan Berlaku RPP Yang Baru Nah Setanjang RPP Ini Belum Ditetapkan Kita Belum Bisa Melakukan Apa-apa Lalu Ada RPP Kedua Tentang Tata Cara Sama Seperti PP78 Tetapi Menyesiakan Dengan Undang 23 Tahun 2014 Oleh Karena Itu Kami Giri Sudah Tentu Saya Sebagai Ketua Komisi Satu Ketua Fraksi Giri Indra Biasanya Menyambut Baik Dan Kita Akan Tindak Lanjuti Tetapi Juga Kita Sangat Hati-hati Jangan Sampai Pemekaran Wilayah Pementukan Daerah Untung Lebih Baru Menjadi Semacam Komoditi Politik Itu Lebih Banyak Rugi Daripada Berhasilnya Jadi Itu Yang Menjadi Catatan Kami Dari Fraksi Seperti Tadi Yang Dikatakan Oleh Bang Honing Kita Akan Kawal Terus Dan Kita Akan Silahkan Melengkapi Perseratan Perseratan Itu Dan Setelah Pemidu 2014 Mudah-mudahan RPP Sudah Ditandarangani Itu Jadi Aturan Pelaksana Untuk Kita Melakukan Proses Lebih Lanjut Itu Kira-kira Gambaran Tentang Tahapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di 2014 Kita Mengalami Beberapa Momentum Politik Arget Gerindra NTD Secara Keseluruhan Apa Baik Secara Keseluruhan Itu Target Gerindra Tentunya Kita Mau Menang Itu Pertama Kalah Soal Kedua Tapi Kita Bertarung Ini Untuk Mau Menang Kedua Kita Seluruh Kader Mendoakan Sehingga Kali Ini Di Tahun 2028 Kedua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Sunyento Akan Maju Sebagai Calon Presiden Dan Nanti Wakilnya Minggu depan Baru Deklarasi Kita Akan Punya Komitmen Dan Tekad Bersama Untuk Mengenangkan Bapak Prabowo Sebagai Calon Presiden Menjadi Presiden Republik Indonesia Kedelapan Tekad Kita Gerindra Menang Prabowo Presiden Terima Kasih Us Kedua Terima kasih telah menonton